Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia Kan kawan semuanya mohon maaf atas informasi Tadi ya Jadi informasi tadi itu Ditulis kemarin Dan hari ini jam 11an Ada informasi terbaru Dari pemerintah Hongkong bahwa Untuk wajib masker ini Sudah dicabut Jam 11 Tadi Jadi kawan-kawan silahkan besok Sudah tidak menggunakan masker Di tempat umum Ataupun di luar ruangan Baik itu di transportasi Ataupun di taman Sudah tidak menggunakan masker lagi Namun bagi kawan-kawan yang datang Atau mengunjungi panti jombok Atau rumah sakit Ini tetap diwajibkan menggunakan masker Dan untuk kawan-kawan Yang pergi Mengunjungi neneknya Ataupun kerabat dari majikan Yang berada di rumah sakit Atau dirawat di rumah sakit Tetap menggunakan masker Dan sudah tidak Wajib Membawa Tes asam nuklear Cukup saja Membawa Tes Antigen cepat Ya dalam kurung Waktu 14 jam Tadi Atau 17 jam tadi Ya Jadi intinya Besok Sudah Tidak menggunakan masker Dan ini adalah Aturan terbaru Bagi aturan Di Makau sana Ini katanya Tanggal 27 Februari 2023 Dan sekali lagi Aturannya tetap sama dengan Hongkong Yaitu Tetap Wajib menggunakan masker Di tempat Rumah sakit Ataupun Di panti jombok Tetapi untuk transportasi Atau area transportasi umum Ini sudah tidak menggunakan masker Sedangkan Di Taiwan sana Yang tadinya Tanggal 20 Februari Kemudian diundur lagi Menjadi 6 Maret 2023 Ya Jadi Sekali lagi Mohon maaf Perbaruan dari informasi ini Dan semoga bermanfaat Buat kawan-kawan semuanya Tandang diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye